Pada masa kampanye Pilkada Serentak 2018 serta Jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat menggelar sosialisasi kepada unsur organisasi masyarakat sipil dan organisasi kepemudaan di Lembang Selasa Sore. Sosialisasi tersebut bertujuan mengajak OMS dan OKP agar turut berpartisipasi dalam mengawasi Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. 100 orang dari unsur organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan segenap unsur masyarakat mengikuti sosialisasi yang digelar Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat di Lembang. Sosialisasi digelar guna meningkatkan pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2018, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Ketua Panuwas Luka Kabupaten Bandung Barat, Cacep Rahmat Nugraha mengatakan, para peserta diberikan pemaparan terkait strategi pengawasan partisipatif di luar anggota Panuwas saat pemilu. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan segmen organisasi kekemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Dengan jumlah kurang lebih 100 orang dari semua unsur OKP, ORMAS, dan organisasi masyarakat yang ada di Bandung Barat. Tadi cara-cara melaporkan pelanggaran atau apa yang dijelaskan? Ya, tadi terkait dengan strategi pengawasan partisipatif itu seperti apa, yang artinya juga kita memerlukan pengawasan secara masif yang dilakukan oleh senap elemen yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Caca penambahkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan diharapkan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran dalam setiap ajang pemilu, baik pemilihan bupati, gubernur, ataupun presiden nanti.